Dua hari berturut-turut calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh Jokowi Dodo. Apakah pertemuan RK dengan Prabowo dan Jokowi akan berbuah efek istana untuk menjawab tren elektabilitasnya yang menurut sejumlah hasil survei kian ketat dengan pesaingnya Pramono Anung Rano Karno. Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Senobagaskoro, Ketua Umum Lisan Hendar Samarantoko dan pengamat politik Brin Siti Zuhro. Selamat petang semuanya. Selamat sore Mbak. Saya mau ke Mbak Wiwi dulu. Mbak Wiwi kalau kita melihat rangkaian yang terjadi di beberapa hari terakhir. RK bertemu Prabowo, besoknya langsung ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Anda menarik benang merahnya di tengah dinamika Pilkada Jakarta yang surveinya antara RK Suswono dan Pramono Rano semakin ketat. Apa yang bisa Anda analisis? Ya kompetisi kontestasi di Jakarta memang berlangsung relatif dinamis dan dinamikanya ini yang mungkin katakan mungkin tidak terantisipasi dengan sangat memadai. Sehingga kita tahu sekarang bahwa ternyata pasangan-pasangan calon, tiga pasangan calon ini berebut suara yang luar biasa. Jadi ada ceruk-ceruk dukungan yang di situ ternyata bisa diambil oleh pasangan nomor tiga. Nah ini yang mungkin tadinya seolah nomor satu pasangan Rido ya. Dalam hal ini dengan didukung partai-partai yang sangat besar gitu ya, partai-partai yang banyak itu akan melenggang gitu. Ternyata dalam perkembangannya kelihatannya memang sangat dinamis dan kita melihat ternyata terjadi swing voters bisa jadikan seperti itu ya. Swing voters karena konteks yang memang sudah berubah gitu ya. Apalagi dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi waktu itu ya. Sehingga membolehkan munculnya partai-partai lain dan tidak harus ada koalisi yang hanya memungkinkan paslon tunggal gitu ya. Nah ini yang ternyata terjadi di Jakarta. Nah tapi belum tentu ya mestinya gitu pasangan nomor tiga akan memenangkan belum tentu juga gitu ya. Nah ini bagaimana nanti meyakinkan lagi ya pasangan Rido ini sehingga katakan ya dalam hal ini bisa mengerek lagi suara-suara itu dan dalam konteks ini mungkin pertemuan itu menjadi sangat signifikan dan relevan dilakukan. Pak Uri, tapi kalau kita lihat kan RK bertemu dengan Presiden ke-8, Presiden saat ini dan juga Presiden ke-7. Apakah bisa dibaca sebagai langkah RK meminta restu dari istana untuk menaikan elektabilitas atau seperti apa? Pertemuan itu sendiri saja sudah memberikan satu katakan gitu ya. Opini-opini dan terjemahan-terjemahan di level khususnya Jakarta ini gitu. Apa artinya? Nah itu artinya ya dukungan politik pasti kan gitu ya. Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mendukung Pak RK itu bukan hal yang aneh. Biasa saja menurut saya sudah jelas kok dukungannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu akan ke Mas Ridwan Kamil dan Rido ya Pak Sangat Rido dalam hal ini. Dan khususnya memang ke Ridwan Kamil sejak lama memang akrab kan baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Jadi menurut saya dukungan itu penuh sekali gitu ya saat ini. Cuma masalahnya apakah dengan dukungan itu lalu bisa memastikan bahwa paslo nomor satu ini juga akan digdaya gitu. Dalam arti bisa mengalahkan dua pasangan lain. Nah ini yang kita belum tahu dalam tempo tiga minggu ke depan gitu akan seperti apa di DKI ini. Apakah ada isu baru yang bisa katakan gitu ya bisa mendongkrak suara paslo nomor tiga. Atau sebaliknya ternyata paslo nomor satu ini jauh lebih kuat ternyata Mas Seno gitu ya. Nah ini bagaimana itu mengimbangi itu yang menurut saya memang kalau secara hitam di atas putih memang pasangan Rido memang inilah ya. Oke bertahan dulu Mbak Wiwi saya mau ke Bang Hendarsam. Nah Bang Hendarsam kalau dari internal sendiri melihatnya apakah memang RK sedang butuh bantuan dari istana untuk mengantisipasi ketatnya elektabilitas? Atau apa yang terjadi? Apakah masih berharap dengan kotel efek dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Memang kalau kita melihat saya mengatakan bahwa akselerasi yang dilakukan oleh RK pada beberapa hari dua hari berturut-turut itu bertemu dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang bisa dimanai macam-macam. Tapi seperti dikatakan oleh Mbak Wiwi tadi bahwa memang kalau untuk dukungan terhadap RK Suswono dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo memang sudah clear tentang masalah itu. Karena Pak Prabowo ya kan kita kesampingkan dulu dia sebagai seorang presiden tapi yang beliau adalah notabene adalah ketua umum Partai Gerindra yang memang mengusung RK Suswono di Pilkara DKI. Jadi tentunya hal tersebut sudah ketawa ya, ketawa ya katanya gitu ya, sudah jelas halnya seperti itu. Nah apakah pertemuan itu ya kan itu untuk menaikkan apa namanya itu persentase dukungan kepada publik dan lain sebagainya ya itu bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Tapi apakah ada kekhawatiran sehingga dibutuhkan adanya dua pertemuan tersebut saya rasa tidak juga. Nah yang kedua ya memang harus dilihat di DKI khususnya di beberapa pilkada sebelumnya memang sangat-sangat unik dan dinamis tidak seperti daerah-daerah yang lainnya. Ya kan situasi bisa berubah drastis ya, kalau main bola itu kita skornya udah 3-0 itu bisa berbalik dari 4-3. Kalau memang di saat-saat akhir itu lengah dan mempunyai isu-isu tertentu yang tidak bisa diantisipasikan seperti itu. Oke, baik saya mau ke Mas Yeno. Kalau Mas Yeno membacanya dari PDIP apakah melihat ada cagup nomor 1 bertemu dengan Pak Prabowo besok langsung Pak Jokowi. Ini sebagai suatu ancamankah? Ya saya rasa biasa saja ya. Malah sebenarnya kalau kita mencermati dinamika yang berkembang ada berbagai isu yang muncul. Ibaratnya kalau permainan bola itu tiba-tiba ada banyak bola tiba-tiba menyerang ke arah gawang, itu lalu ditambah dengan ada berbagai survei yang mengatakan bahwa Mas Pram dan Bang Rano ini sangat kompetitif posisinya. Bahkan di beberapa survei ada yang mengatakan bahwa kami unggul, maka mungkin langkah-langkah ini bisa dibaca sebagai ekspresi untuk menanggapi situasi itu. Tetapi kan kalau bicara misalnya menyambung komunikasi, kedekatan, bahkan antar personal hubungannya misalnya, ya Mas Pram bahkan sudah jauh-jauh hari bertemu dengan tokoh-tokoh ini gitu. Dengan Pak Prabowo misalnya di momen pada waktu beliau memanggil calon-calon menteri itu Mas Pram bertemu. Lalu dengan Pak SBY sudah bertemu. Dengan Bumega Mas Pram juga punya pengalaman panjang, ini bicara mantan presiden. Kemudian misalnya dengan presiden kemarin Pak Jokowi juga Mas Pram yang minta izin untuk mundur pada saat beliau masih bertugas sebagai sekretaris kabinet. Jadi buat saya sebenarnya kalau bicara tentang pertemuan dengan tokoh, malah Mas Pram duluan nih yang sudah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan itu saya rasa adalah suatu hal yang bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang harus dikonter dengan upaya-upaya lain. Nah ini boleh-boleh saja di dalam pilkada buat kami biasa. Tetapi yang penting sebenarnya kan bukan bertemu dengan berapa banyak elit. Tetapi gamenya sekarang adalah bagaimana bisa diterima oleh rakyat, gagasannya diterima, tidak ada resistensi. Dan kemudian kita melihat misalnya cerminannya adalah dari hasil survei. Yang kita baca tentu bukan hasil survei yang hari ini ansih, tetapi proses sepanjangnya. Maka karena survei itu kan semacam snapshot atau screenshot di handphone. Tetapi sebetulnya yang penting adalah trennya. Nah trennya Mas Pram dan Bang Rano ini mengalami kenaikan terus-menerus dari waktu ke waktu. Maka komitmen untuk terus turun ke bawah, bertemu dengan semua kalangan itu menjadi satu hal yang sudah menjadi bagian. Kayak katanya Mas Pram, maka kalau ada langkah-langkah dari calon lain misalnya, ya harusnya memang gue pikirin. Itu yang ritmenya Mas Pram. Oke, Mbak Wiwi, selain pertemuan tadi kan yang juga jadi sorotan di hari kemarin adalah Prabu Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik yang tergabung di koalisi. Kemudian jadi pertanyaan juga ini terkait dengan soliditas mesin politik Kim Plus di Jakarta maupun juga di beberapa daerah lainnya. Karena kan kalau secara logika dengan mesin partai yang begitu besar di berbagai daerah, mestinya elektabilitas bisa dengan mudah menang. Tapi kan di beberapa hasil survei, stagnan bahkan ketat melawan Pramono Anung. Apa yang Anda baca, apakah ada keterkaitannya memang atau justru tidak solid sebenarnya mesin partai di Kim Plus? Iya, dinamika di internal koalisi apalagi koalisinya besar, apalagi ada istilah plus gitu ya. Itu komitmen itu apakah longgar, kan gitu ya. Komitmen itu betul-betul komited gitu ya, dalam arti firm gitu, mantap, atau kok masih longgar. Nah ini yang dalam politik itu selalu konteks yang akan bisa membuktikan atau yang bisa mengubah gitu ya. Karena konteks tadi itu terjadi perubahan. Apapun bunyinya, yang namanya Bilkada Didika Jakarta ini betul-betul adalah Bilkada yang dianggap penting sekali gitu ya. Oleh karena itu tentunya juga oleh Presiden baru kita, Pak Prabowo, itu menganggap ini penting. Oleh karena itu ya, diwanti-wanti harus menang ini, Mas Ridwan Kamil. Meskipun ya, saya melihat, meskipun tidak mengerek tajam suara dari Ridho ya, yang tidak mungkin berubah menjadi di atas 70-an atau 60-an gitu ya. Tapi bagaimana mengejarnya yang namanya Paslon 3 gitu ya. Sekarang ada di 30, katakan kita percaya survei 30-an gitu. Sejauh mana dalam 3 minggu ini bisa mengerek sampai lalu gitu ya, bisa menyanyi atau mengatasi gitu ya. Jalan kencangnya tadinya adalah pasangan Ridho. Nah ini yang juga masih menjadi pertanyaan. Mbak Wiwi, tapi kalau kita membaca hotel efek dari Pak Prabowo dan juga bahkan Pak Jokowi, masih ditemui oleh Pak RK, sejauh ini seberapa besar sih untuk Bilkada? Iya, pemilu-pemilu yang lalu ya, termasuk Bilkada itu akan membuktikan sebetulnya, bahwa swing voters tadi tuh, swing voters yang terfragmentasi oleh Paslon 1, 2, 3 ini, akan lebih besar kemana kan gitu. Mereka mulai disugesti secara politik yang promising itu yang mana ini? Apakah Paslon 1, 2 atau 3? Tapi yang kelihatan bersaing ini sebetulnya Paslon 1 dan Paslon 3. Kita melihat itu ya. Memang tidak bisa dianggap enteng munculnya sidul ya khususnya, sidul anak Betawi ini. Luar biasa ini. Jadi mungkin menganalogikan diri dengan kebetawian dan sebagainya itu, bisa jadi itu yang mendongkrak antara lain ya. Karena program yang ditawarkan. Tapi kita belum menyaksikan ada program yang bisa apa ya, betul-betul mendobrak gitu, yang membuat katakan lari kencang suaranya dari Paslon 3 itu, untuk menyalip katakan gitu ya, dari Paslon 1. Oke, baik. Oke, sekarang saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, bagaimana sebenarnya soliditas di internal Kim Peles sendiri? Sampai ya kalau kita tarik benang merahnya, kenapa RK sampai harus bertemu dengan dua presiden? Solid apa tidak sebenarnya Kim Peles di Jakarta? Yang sudah pasti solid. Jadi memang kalau kita mau tahu dan teman-teman juga mau tahu, di posko yang dibuat di DKI ya, di DPD Partai Golkar itu selalu diramai dengan teman-teman dari 15 partai pengusung itu. Selalu ada kegiatan dan selalu intensif ya. Jadi saya rasa nggak ada kaitannya antara pertemuan para ketumpar pol hari ini dipanggil dengan Pak Prabowo, dengan masalah yang ada di DKI. Termasuk dengan ada beberapa kader Kim Peles yang ketemu Pak Pram? Nggak ada kaitannya? Kader Kim Peles nggak ada masalah juga, karena itu kan sebagai upaya saya rasa dari Mas Pram juga untuk menarik, apa namanya itu, dukungan, ya kan? Karena kan tentunya para tokoh-tokoh yang ditemui oleh Mas Pram itu kan mempunyai, apa namanya itu, votersnya sendiri yang coba untuk diambil oleh Mas Pram. Seperti itu kan. Tapi pertemuan itu bukan juga dimanai sebagai suatu bentuk dukungan. Karena dukungan itu sudah jelas dari 15 partai pengusung itu mendukung kepada RK Suswono kan seperti itu. Nah, kalau ada pertemuan dengan Mas Pram itu wajar-wajar saja memang harus seperti itu. Seperti Mas Heno sudah katakan tadi secara jelas dan juga tersirat bahwa Mas Pram baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo juga sudah ketemu, memang harus seperti itu yang harus dilakukan untuk menstikmakan bahwa tidak ada masalah juga Mas Pram, Bang Nul, dengan pemerintah saat ini, juga dengan marketing plus seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Mas Heno, bagaimana dengan adanya beberapa kader kim plus yang bertemu dengan Pak Pramono, bagaimana PDIP akan memanfaatkan celah seperti itu untuk memenangkan Pak Pram dan Bang Rano? Ya, intinya adalah Mas Pram kan berkomitmen menjadi gubernur untuk semua, tidak hanya untuk satu sekalangan atau kelompok. Maka ya, nanti pada saat menjadi gubernur, ya harusnya menjadi gubernurnya semuanya. Tidak peduli dia berasal dari mana. Maka dukungan itu kita terima. Tapi persoalannya satu, Mbak, yang jadi persoalan sebetulnya, kita di PDI Perjuangan punya pengalaman panjang di dalam Pilpres dan Pilek kemarin menghadapi berbagai cawe-cawe kekuasaan. Ada penggunaan intervensi alat negara di sana, ada mobilisasi alat negara termasuk berbagai kondisi di berbagai wilayah yang terjadi. Maka sebenarnya yang kami wanti-wanti adalah jangan sampai di masa 100 jari pemerintahan Pak Pramono ini yang tentu menjadi suatu evaluasi menyeluruh terhadap semangat awal pemerintahan Pak Pramono, ini kemudian nanti pertemuan atau kemudian adanya tumpang tindih misalnya posisi antara sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai itu kemudian menjadi semacam sinyal untuk menggunakan alat negara. Itu yang kami harapkan betul agar pertemuan kemudian yang terjadi setidaknya tidak menimbulkan implikasi itu. Karena kita masih percaya pada pidato Pak Prabowo di awal waktu di kabinet dan pada saat pertama menjadi Presiden di Lantik bahwa akan ikut serta memastikan bahwa loyalitas itu hanya pada bangsa dan negara bukan pada orang-orang. Maka pertemuan itu jangan sampai jadi pertemuan yang implikasinya adalah cawe-cawe kekuasaan negara. Karena ada pertemuan dengan Pak Jokowi juga di sana. Itu yang saya rasa harus diwanti-wanti. Baik, terima kasih Ma Aseno, Bang Hendarsam, dan juga Mbak Wiwi sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.